Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wayono Di channel tempat mengenal keris dan pusatkan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, untuk kali ini saya akan membahas Sebuah keris yang sangat langka ya Dari Madura Mungkin teman-teman sering dengar namanya ya Itu keris Dudogati Nah, kebetulan saya sendiri memang belum punya ya Dan ini yang saya bahas adalah Keris dari seorang kenalan Kemudian saya tahu ada kenalan yang memiliki keris Dudogati Dan ketika saya memang tanya, mau pinjem istilahnya Dia memang bilang itu Dudogati Cuman, dari teman saya ini ada keterangan yang menurut saya kurang tepat ya Jadi, dia bilang Dudogati ini karya Ampu Supo Sebenarnya ini bukan karya Ampu Supo Terus karya siapa? Nah, sebelum saya bahas Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, keris Dudogati Ini adalah salah satu dapur keris Yang bisa dibilang sangat langka Dan ini memang hanya dibuat di Madura Tepatnya di Sumeneb Dan ini empu yang membuatnya Ini adalah Empu Citra Nala Yang pernah beliau juga adalah seorang pangeran ya Dari Kraton Sumeneb ya Dan karya dari Empu Citra Nala ini Atau yang dikenal dengan Keris Dudogati Atau Dapur Dudogati Ini memiliki beberapa ciri khas Kenapa saya bahas ini? Karena kapan hari memang ada beberapa teman yang menanyakan tentang Keris Dudogati Bahkan ada yang sempat menanyakan tombak ya Dan kata itu tombak birin Dan itu bukan Dudogati ya Karena memang ada ciri khasnya tertentu gitu Nanti saya jelaskan ciri khasnya Nah, keris Dudogati sendiri Jadi ini memang Untuk yang gandek polos Seperti yang saya bahas ini Ini memang seperti keris jala Karena dia pakai odo-odo Bilanya gigir sapi Terus bedanya dengan jala yang lain Kayak di era Matara Meranoman itu seperti apa gitu Nah, ini jelas dari ukuran ya Jadi untuk keris Dudogati Memang ukurannya bisa terbilang cukup besar ya Biasanya di kisaran 3-8 cm ke atas Sampai 40 cm gitu loh Dan untuk tempaan Atau pamor Penataan pamor Ini cukup khas Menunjukkan pamor-pamor Madura Jadi agak-agak mirip Dengan istilahnya Keris Karya Empu Koso Madura Atau Empu Supo Waktu berada di Madura Dan itu memang Beberapa Ciri khas pamor Madura Seperti keris Empu Koso Dan beberapa yang lain gitu loh Dan ini memang mirip ya Dan untuk Yang lebih Istilahnya mencolok Yang bisa kita perhatikan Dari keris Dudogati ini Ini adalah Keruingan Keruingannya Ini cukup dalam ya Sangat cekung Terusnya cukup dalam Jadi Sehingga Ododonya Terlihat dari bawah Sampai kucuk Dan keseluruhan Bila terlihat Sangat Tegas Sangat kekar Sangat keras Istilahnya seperti itu Karena konon memang Keris ini memang Menunjukkan Sebuah Watak ya Watak yang tegas Yang keras Seperti itu Dan ini memang Bisa dibilang Sangat Sangat langka Dan Istilahnya banyak Duplikatnya ya Banyak yang terani Terusnya keris-keris baru Tapi kalau teman-teman Sudah terbiasa Melihat-belah keris baru Dan keris lama Itu nanti bisa Mudahkan ya Terusnya dari penataan pamor ya Penataan pamor Dan ini juga Khas masih jalan timur ya Jadi posisi pesinya Masih Terhadap gonjo Di bagian depan dan belakangnya Satu banding Dua Masih satu banding dua Dan penataan pamor Yang jelas Khas pamor-pamor Madura Atau materi bahan Madura Seperti itu Jadi cukup khas Nah Kiri lain pada Yudhugati Yang memang Agak berbeda Dengan Keris-keris Karya ampu yang lain Itu Di bagian gonjo Terutama sirah cecak ya Sirah cecak Sirah cecaknya Nanti cukup khas Teman-teman bisa perhatikan Nanti Karena kalau saya bahas Agak panjang Tapi yang jelas Sirah cecaknya cukup khas Untuk Keris Yudhugati Jadi agak bulat Jadi istilah Kalau Bentuk garis Yang sekitiga Yang sekitiga Sama sisi Untuk bagian sirah cecaknya Nah Untuk lebih detailnya Bagaimana Keris Dari Karya ampu citranala Atau Dikenal dengan Keris Yudhugati ini Ini Bisa kita simak Sama-sama Nah Ini adalah detail Bilah dari Keris Yudhugati Yang sangat terkenal Ini ya Ini bagian Sorsoranya Nah ini teman-teman Silahkan perhatikan dulu Untuk bagian Gandiknya ya Nah ini ada Kinatahnya Nah itu pejetahnya Itu juga terlihat tegas ya Nah ini bagian Odo-odonya Jadi ini mirip Kayak Keris-keris HB ya Dan ini yang paling Jelas Ini adalah keruingan Kiri kanannya itu ya Jadi itu cukup dalam Sehingga Odo-odonya terlihat Sangat tegas ya Jadi walaupun Tidak lancip Tapi Itu benar-benar Memberi kesan Bahwa keris ini Sangat Kekar Keras Tegas Nah ini bagian Sorsoranya lagi Teman-teman bisa perhatikan Karena ini memang Sangat tegas ya Dan ukurannya sendiri Ini memang Bisa dibilang Agak besar ya Dibandingkan Keris-keris Pada umumnya Dan untuk Keris ini Untuk penataan Pamornya sendiri Memang sangat bagus ya Dan ini memang Kalau teman-teman Perhatikan nanti Dari dekat Nah Ini jadi Seperti Keris-keris Era Empu Supo Waktu di Madura Kayak empu kosong Walaupun ini Terlihat lebih Rapi Lebih rapi Nah ini bagian Bila Kalau teman-teman perhatikan Terutama untuk Keruingan Ini sangat Dalam ya Terlihat Dalam Jadi Walaupun Odo-odonya Tidak tajam Istilahnya Mucuk gunung Tapi tetap Terkesan Jelas dan Tegas Nah itu Untuk dibungkulnya Itu ada Seperti Kayak batu lapak Nah ini Bagian bawah Yaitu gonjo ya Yang seperti Saya bilang tadi Teman-teman bisa Perhatikan baik-baik Jadi gonjonya Seperti apa Terutama kalau Dilihat dari Bawah Dan ini yang menarik Ini di bagian Sira Ada Pamor ya Pamor pusar Seperti pusar bumi Pamornya Dan ini memang Bisa dibilang Sangat-sangat Langka Dan Pengerjaannya Bisa dibilang Sangat-sangat Baik Nah ini bagian Gandenya ya Dan kinatahnya ya Ini kinatah Lundungan Jadi walaupun Sederhana Tapi sangat Elegan Nah ini Bilah Jadi secara Keseluruhan ya Kalau teman-teman perhatikan ya Jadi memang itu Kerungannya Sangat Terlihat kayak Dalam ya Dan ododonya Terlihat sangat Tegas Nah ini Bilah keseluruhan Teman-teman bisa Ingat-ingat ya Jadi Untuknya Untuk Jodokati ini Kalau ini Warongkonya ya Jadi ini Kendit ya Untuk endelnya Ini tim Moho Dan mungkin Itu aja dulu Informasi dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like Dan subscribe-nya Sub indo by broth3rmax